Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di Tata Perjik Youtube Channel, bersama Sena dan di video kali ini Sena sudah bawa dua phone holder Tadaaa, ini sama-sama untuk Innova Reborn dan emang kebetulan kita emang sekarang sudah ada di mobil Innova Reborn Jadi kedua phone holder ini nanti akan kita coba pasang satu persatu, dimana phone holder pertama akan kita pasang di kondisi dashboard yang kotor Nah seperti ini, dan yang kedua kita akan pasang di kondisi yang bersih, nah kita akan coba tes nanti apakah rekatnya sama atau gimana Kita langsung aja coba, yuk kita buktiin dari phone holder yang pertama Ini yang pertama, setiap kalian buka kardus phone holder, pastiin kayak gini dusnya Terus, nah langsung kayak gini bentukannya, disini ada untuk penjepit handphonenya dan udah ada tulisan auto project di bagian sini Di dalamnya kita buka, jadi perlengkapan lainnya itu sebenarnya ada di dalamnya Dimana disini udah ada bracketnya untuk Innova, nah khusus untuk Innova bracketnya seperti ini Jadi nanti dipasang ya kalau Innova itu disini Nah jadi pas banget disini ya Tuh, bener-bener udah sesuai, jangan lupa nanti emang lebih disesuaiin lagi dulu kalau mau pasang Terus disini juga udah ada steering ballnya dan udah dapet primer untuk membersihkannya Nah tapi karena kita mau coba nih dalam kondisi kotor dan bersih, kita coba dulu yang pertama tidak pakai primer alias kita nggak bersihin Nanti akankah si bracketnya ini tetap nempel atau enggak di dashboardnya kita coba Oke kita langsung buka dulu 3M-nya karena disini udah include 3M-nya Jadi kan disini emang udah include 3M di bracketnya padahal udah ada si kaki-kakinya juga kan disini Nah kita tempel, jadi walaupun kaki-kaki ini udah kuat tetap ada si 3M-nya yang akan ngedukung supaya lebih rekat lagi Tapi karena ini posisinya dashboard kotor maka kita coba akan seperti apa Nah kita sesuaiin dulu ya sebenernya tadi harusnya disesuaiin dulu Kira-kira kalau udah sesuai Nah disini udah pas kita baru rekatin Nah sekarang kita coba lepas lagi bisa apa enggak Dia kita lepas padahal tadi 3M-nya udah sebanyak itu dan serkat itu kan si 3M-nya Tapi dalam kondisi dashboard yang kotornya kita teken dulu deh malahan nih sebelum kita lepasin lagi Ya tapi ternyata kita coba Nah semudah itu ngelepasnya karena ternyata debu yang ada di dashboard itu nempel semua kesini tuh Kalian bisa lihat ya ini kecil-kecil banget sih gak tau bisa lo tangkep apa enggak Cuma ini tuh bener-bener debunya nempel semua ke 3M Nah jadi buat kalian yang punya dashboardnya kotor Jadi buat kalian yang rasa jarang banget 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 bersihin dashboard kalian Apalagi dalam keadaan yang kotor terus kalian main tempel aja itu gak akan rekat Kenapa karena prinsipnya si 3M ini nanti yang merekat adalah debu yang ada di dashboard itu bukan malah ke dashboardnya rekatnya Kayak gini contohnya tadi udah kita coba kita buka kita dorong teken-tekan sekuat tenaga Nempel Nempel cuman abis itu apa Abis itu ketika kita tarik lagi Dia bisa lepas Nah bayangannya pun kalau misalnya kita gak tarik lagi Mungkin dia akan nempel Tapi kita gak tau daya tahannya hanya beberapa lama Karena tadi aja kita coba sangat gampang Karena semuanya nempelnya ke 3M ini debunya Sekarang kita coba bersihin yang bener-bener bersih banget dashboardnya Akankah mudah lagi dicabut atau enggak kita coba Oke jadi sekarang kita akan buka box yang kedua yang tadi pertama kita udah coba dalam kondisi kotor Sekarang box yang kedua kita akan unboxing Kita pastiin juga isinya sama kayak box yang pertama Ini juga packagingnya masih sama Terus nah ini dia back lagi dibuka Nah oke disini udah ada bracketnya Udah ada primer sama ininya Steering ballnya Tapi sebelum sena tempel si bracket ini Kita akan bersihin dulu si dashboard yang kotor Dan bersihinnya pun kalau bisa Gak cuma sekali dari primer yang udah ada Pakai tisu basah dulu terus dikeringin Pokoknya jangan sampai ada debu kotoran Air basah-basah gitu apalagi minyak yang ada di dashboard kalian Sampai dashboard kalian kotor Terus kayak timbul warna-warna lain Sampai kayak berdaki-daki gitu Kalian bener-bener harus bersihin Secara maksimal terlebih dahulu Baru tempel phone holder dari kita Karena supaya nempelnya bener-bener rekat Karena kalau enggak sayang banget pasti akan jatoh Karena sistemnya si 3M akan ngerekatinya Nanti malah ke debu-debunya yang udah ada kayak tadi gitu Nah sekarang langsung aja nih ya Nah nanti kan ditempelnya disini Oke jadi ditempelnya disini Ini udah ada kotor-kotornya Sena bener-bener bersihin dulu Ini step pertama Kita pakai tisu basah dulu tuh Lihat Nah kotorannya kurang lebih kayak gini Kalian juga harus bersihin Ini masih ngasal tadi bersihinnya Ini saya akan bersihin lagi Ini bener-bener Dan ini pun udah bener-bener bersih Ini tetap Sena jadiin step pertama yang dimana Berarti nanti akan ada step selanjutnya Walaupun ini udah dibersihin Nah ini udah tahap pertama tuh ya Tuh ini udah pasang Terus sampe ini pakai tisu basah dulu Nah ini kotorannya tadi Udah Sena lipat Step yang kedua Kalian up lagi Nah kali ini pakai kanebo Bener-bener Sena bersihin yang super bersih Bahkan kalau misalkan kalian ngerasa dashboard kalian lebih kotor dari ini Balik lagi ke yang tadi Sena bilang Tolong pembersihannya lebih ekstra lagi ya Sahabat Oto Supaya daya rekatnya bener-bener rekat banget Nah ini Jangan sampai ada daki-daki Atau debu-debu minyak-minyak yang menempel Nah ini tadi pakai Udah dibasahin ya kanebonya ya Pake air bersih Supaya lebih nempel lagi Nah ini udah oke Jangan lupa Kalau misalnya kita tempel pas keadaannya basah pun Itu gak akan nempel nantinya Karena gak hanya debu kotoran Cairan-cairan kayak air atau minyak Itu juga bikin gak nempel Jadi setelah dibersihin pakai kanebo ini Dari tadi masih ngegosok sebenarnya Jadi kalau misalkan abis dibersihin pakai kanebo Kalian siapin tisu kering lagi Untuk dikeringkan Nah Jadi ini beneran ya sahabat oto Jangan sampai ada kasus Tidak menempel phone holder nya di mobil kalian Karena belum dibersihkan dengan benar dan baik Baik dan benar seperti itu Oke udah dikeringkan Pakai tisu Nah udah melalui tiga tahapan tadi pun Ini adalah tahap terakhir alias keempat Yaitu pakai primer lagi dari si oto project yang udah disiapin Nah ini kita bersihin lagi Supaya bener-bener cut Harus sampai sebegitunya memang Kenapa Ya supaya Ini bener-bener bisa merekat dengan baik Jadi sangat amat awet Pastinya nanti Ya Ketika sudah yakin bersih Baru kita Tempelkan sim bracket Nah itu tadi udah Jadi empat tahap tuh sama primer dari si oto project ya Nah tuh Lihat deh Sampai kayak gini Makanya harus sampai sebersih itu Karena kalo gak sebersih itu Kalian Paham kan nanti bakalan kayak gimana Oke Nah Dicocokin dulu ya Sebelum kita tempel Jadi kalo di Dogi Nova Posisinya disini Itu udah sesuai sama ininya Oke Ketika udah pas Nah sekiranya sudah pas Baru kita Rekatkan Hiya Hiya Sama ini sama kayak yang tadi pertama Kita tempelnya sekuat tenaga Sekuat jiwa Supaya menempel dengan amat Sangat baik Nah Kalo udah menempel Langkah baiknya gak langsung ditimpah Karena kita kasih waktu dulu Sekitar Ya 5 menit lah Atau 5-15 menit juga boleh Karena semakin lama Semakin Dia bisa menempel dengan baik Tapi kalo misalkan kita mau tes langsung Boleh juga Karena tadi kita juga tes langsung kan Nah ini Udah sekuat tenaga banget Langsung saja buktikan Nah Ini juga udah narik sekuat tenaga ya Sampai Sampai keluar uratnya Hahaha Ini udah bener-bener kenceng banget Sampai gemetar sahabat Oto Nih Tapi bener-bener sesusah itu Karena 3M nya sudah menempel dengan baik Karena kondisi dashboardnya tidak kotor Makanya itu bener-bener wajib banget Langkah wajib yang super bener-bener harus detail Dan harus teliti Itu adalah membersihkan dashboard itu dengan baik dan benar Kalo bisa 3 step Pake tisu basah Pake kanebo Terus dikeringin Pake primer lagi Itu lebih bagus daripada cuma pake primer Terus cuma asal basah Asal kena si primer nya Jangan sampe kaya gitu Ya bener-bener tuh Tidak menutupi kisi AC sama sekali Jadi AC masih sangat amat berfungsi Ini juga pas Disini narohnya Jarak pandangnya juga gak terlalu jauh Kalau misalnya kita lagi bawa mobil kayak gini Kayak gini Nah handphone ada disini posisinya Kita nanti coba pasang Pasti jangkauannya sedeket itu Seenak itu Langsung aja Ini adalah gigitan handphonenya Disini juga udah ada puterannya Nah Setelah sudah dibuka Masukin steering ball nya Kita tekan Nah sampe terk Gitu tadi udah ada bunyinya ya Nah ini kita sesuaiin dulu nih Kayak nanti gini Narohnya Kita kencangkan Nah Ketika udah kencang nih ya Kita taro disini Jadi langsung kita taro disini ya Tuh Nah semudah itu Nah maksudnya nih Kalau misalnya kalian masih Mau diatur nih Ini bisa diatur nih lihat nih Tuh mau ke kanan Mau ke kiri Apa mau lurus Bisa banget Jadi kalian bisa Atur jarak pandang kalian Mau ke mana Nah kalau gini kan enak nih Ngehadep langsung ke si driver kan Jadi kalau misalkan mau lihat map Tinggal lirik aja pakai mata Udah kelihatan Gak perlu jauh-jauh Pandangnya Cuma pakai lirik mata dah Kelihat ini Jadi Kalian tetap fokus ke jalanan Tapi bisa juga Ngelihat mapsnya Seh Kita coba pakai handphonenya ya Kita coba pakai handphonenya langsung Terus kalau misalkan kalian lagi Bawa mobil nih ya kan Mambil bawa mobil Set Gak mau ribet Set Si Segampang itu Jadi Gak perlu kayak Aduh Duh Dua tangan Ribet Tarik dulu Gak perlu Udah matiin mobil Mau keluar Tinggal set Keluar Segampang itu Mau pakai tangan kiri Juga bisa Tinggal taruh Set Udah Aman guys Seaman itu Tuh Ini tuh bener-bener kuat ya Tuh Kita taruh Dia gak jatoh Bahkan Kita juga udah pernah bikin video Waktu itu Kita tes Kita ngehajar Polisi tidur berkali-kali Dia tetap ajak Karena disini Nih gigitannya tuh Udah ada tiga Kanan Kiri Dan bawah Tuh Kita jatohin Kita madepin bawah juga Dia gak akan jatoh Karena udah kealangan sama ini Udah dijaga sama ini Gitu Buat kalian yang udah sering gonta ganti font holder Cobain pake font holder dari Oto Project Dijamin kalian gak perlu lagi gonta ganti Per dua bulan Per tiga bulan Karena jepitnya gak di kisi AC Kalo di kisi AC bikin ngondoy Si kisi AC nya jadi turun Karena Karena didesain untuk tidak menahan beban sebesar itu loh Kisi AC itu tidak didesain untuk menahan beban si font holder Apalagi handphonenya Kayak gitu Oke video kali ini segitu aja Tolongin sahabat Kalo beli font holder Oto Project Bener-bener dibersihin dashboardnya Jangan main-main bersih Oke Thanks for watching Jangan lupa pantengin Instagram kita terus Dan Subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa Like dan share video ini Karena ini sangat bermanfaat Untuk teman-teman kalian yang mungkin lagi cari font holder Atau udah beli font holder Oto Project Terus gak tau cara masangnya Daripada Kasian bingung-bingung cara pasangnya Gak tau Langsung kasih video ini Link video ini Oke Oto Project Jangan mobil Oto Keren Bye-bye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax